assalamualaikum guys welcome to my channel lally and always kali ini aku mau review tentang tripod 01 atau ini lebih ke bukan unboxing ya karena kemarin juga udah aku pakai jadi ini review aja nah ini tripod murah tripod mini nah ini aku beli cuman 100.000 aja kenapa aku beli tripod lagi padahal di rumah udah ada tripod karena aku lebih suka ini lebih ringan untuk aku bawa kemana mana yang ada di rumah tuh agak gede jadi agak berat kalau kita kemana-mana gitu cuman memang lebih tinggi nah ini sambil aku kasih lihat ya nah ini ada oh iya yang tadi lupa ada ini untuk tempat handphonenya sebenarnya ini kalau nggak terlalu banyak angin atau itu itu bisa pasang kamera masih kuat sih nah ini tingginya kurang lebih segini satu dua terus ini bisa dipanjangin sampai tiga kali eh empat kali ya sama yang kecil sendiri nah seperti ini nah ini kalau kita mau memberdirikan untuk ngunci ini kita harus terus nekannya agak penceng ya nah ini ini bunyi kelak nah jadi ini memang nggak lepas pada saat ini diberdirikan nah ini pas kembalikannya memang agak berat seperti ini kalau nggak kalau nggak kita kunci seperti itu ini ini memang gampang naik turun ini deh ya ini kalau kita butuh tinggi baik kita tinggikan tapi kalau untuk kita bikin tutorial atau apa ini cukup sih enggak terlalu tinggi juga lalu ini untuk tempat handphone ini cara pasangnya di sini kita buka dulu sebentar ini buat sana sini jadi kalau yang sana sudah selesai ini kita kentikan ini lalu untuk pasang kita buka dulu ya kan ini lalu kita pasangkan dulu di sini lalu kita putar sebelah kiri sampai kencang luruskan sampai kencang seperti ini lalu kita pas karena kita luruskan akan jalan yang sebelah sini ini lalu untuk memasang handphonenya kita pasang seperti ini nah ini kita panjangkan nah ini juga bisa kita panjangkan tarik ini nah karena ukuran handphone ku agak besar ntar bisa sih masuk di sini nah ini harus dilepas dulu kondomnya atau ini biasa aku pakai yang itu juga tapi aku nggak begitu suka pakai yang ini jadi di rumah aku punya yang ini aku lebih suka pakai yang ini karena ini lebih kencang lebih fleksibel juga dengan ukuran handphone eh punya aku yang ganda ganti nah ini oke jadi kalau mau ganti tarik kita tutar ke sana kita pasang yang satunya kita pasang yang satunya oke kita luruskan tangan dengan sudah kita untuk ininya diurut kurus ini lebih fleksibel lebih kampang untuk pasangnya seperti ini sehingga kita perdidikan nah oke kelihatan nah ini untuk nah ini fungsinya kita kita putar nah ini untuk mencengkan ke arah kanan nah kiri saya kita naikkan seperti ini ini simple dan ringan untuk dibawa kemana-mana seperti ini oke oke kenapa sih aku suka eh atau butuh yang namanya tripod ini ada tongsis juga tapi tongsis kan nggak bisa untuk berdiri sendiri aku tuh orangnya suka bikin foto bersama entah itu keluarga ataupun dengan temen-temen dan aku nggak ingin ada temen yang ketinggalan karena dia harus yang pegang kamera gitu ya jadi biar semua ikut masuk dalam frame gitu jadi ini aku butuh tripod oke ini bisa kita lepas atau nggak perlu kita lepas gini aja biasanya aku bawa gini aja ya aku masukin tas tersendiri ini nantinya mau aku bikinkan tas khusus supaya mudah ditenteng kemana-mana oke sekian sharing review dari aku semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya apalagi buat teman-teman yang suka foto dan juga suka ngevlog jadi ini kayaknya bermanfaat banget oke terima kasih untuk tonton video ini dan jangan lupa subscribe supaya tahu nanti video-video apa saja yang bakal aku upload oke terima kasih semua bye bye wassalamualaikum